Ia pemirsa puluhan ojek online depo kantor Grab yang berada di kawasan Kebun Kopi, Kota Jambi. Mereka merasa keberatan dengan pemotongan orderan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Puluhan pekerja ojek online gelar aksi unjuk kerasa di depan kantor Grab kawasan Kebun Kopi, Kota Jambi pada selasa pagi. Mereka menuntut keadilan karena aturan pemotongan biaya orderan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Grab Jambi menerapkan pemotongan biaya orderan sebesar 20 persen, sementara aturan dari pusat hanya menerapkan 15 persen setiap orderan. Ferry, salah satu ojek online mengaku dirugikan terkait aturan yang diterapkan oleh Grab Jambi. Karena aksi unjuk kerasa tersebut tidak ada titik tebu, mereka akan gelar aksi lanjutan di kantor Gubernur Jambi. Yang berlakukan pemerintah, baik pun ongkos itu yang tidak sesuai dengan aturan menteri. Seperti potongan itu dari kantor Grab, manajemen Grab, itu di atas angka 20 persen. Sementara ini dikatakan pemerintah hanya 15 sampai 20, bahkan pernah dipotong disitu sampai 42,2 persen. Selanjutnya Bang, itu ada pemutusan hubungan kerja atau istilah disebut disini PM tanpa ada alasan yang jelas gara-gara verifikasi muka. Nah, selanjutnya lagi. Jadi, kita disini Bang tidak minta banyak-banyak, hanya harga itu sesuaikan tarif, sesuaikan. Dan kami disini selalu diintimidasi dengan kalimat-kalimat PM putus mitra, termasuk saat ini. Tadi sudah klarifikasi ke dalam, minta solusi. Ternyata pihak manajemen Grab, yaitu perwakilan dari Sumbaksel dan perwakilan wilayah Sumatera, itu melakukan wall out ataupun keluar ruangan tanpa menjelaskan apapun. Begitu Bang. Jadi tidak ada titik temu hari ini? Tidak ada titik temu dan rencana kami akan melanjutkan ke tingkat lebih tinggi ke kantor gubernur. Mereka berharap pengelola Grab di Jambi dapat transparan, kemudian juga mensejahterakan mitra sesuai dengan hak-haknya.